Halo geng, di channel kutas ini udah banyak banget metode atau strategi yang gue bagikan atau gue share ke kalian semua Nah, di video kali ini gue bakalan coba rangkum secara utuh, step by step, beserta alasan dan penjelasannya Ya, supaya kalian tidak gagal paham, supaya kalian lebih memahami dari metode atau strategi yang selama ini gue share ke kalian So, simak terus, jangan di skip supaya gak gagal paham lagi geng Ini dia geng, yang sering disalahpahamin atau mungkin banyak banget yang gagal paham dalam melakukan terapi akun Pahami dulu, terapi itu tujuannya untuk apa? Terapi akun itu adalah tujuannya untuk membentuk ritme akun Jadi, bukan perkara atau bukan masalah soal berapa trip yang didapatkan selama terapi akun Bukan soal itu aja geng Jadi, yang paling inti, paling utama adalah untuk membentuk ritme akun Akun seperti apa yang seharusnya melakukan terapi akun? Yang melakukan terapi akun adalah akun-akun yang sedang anyep Ya, pahamin itu geng Akun-akun yang anyep, yang misal 12 jam, 15 jam kerja, cuma dapat 8 trip, 5 trip, gak ada pertumbuhan yang signifikan Lambat dalam prosesnya lambat dan sebagainya Jadi, akun-akun yang seperti inilah yang harus diterapi Nah, yang ketiga Itu masalah jam on beat Konsistensi jam on beat Di sini juga banyak banget yang salah dalam penerapan Yang dimaksud dengan konsisten jam on beat adalah tidak lebih atau tidak kurang secara menit Misal, kalian memutuskan untuk melakukan on beat jam 7.00 Oke, lakukan itu secara konsisten dan terus-menerus Artinya, begitu jam 7.00 kalian sudah pencet tombol on di aplikasi ya geng Tujuan dari konsisten jam on beat ini adalah Jam on beat ini gue bilang adalah kunci-kuncen Karena dari sinilah awal mula terbentuknya ritme akun Jadi, sangat-sangat penting untuk melakukan konsistensi jam on beat Supaya ritme akunnya terbentuk dengan sempurna Sampai tahap proses-proses berikutnya Karena awal mulanya dari jam on beat ini geng Jadi, pemahamannya seperti itu Nah, yang berikutnya adalah durasi jam online Gue selalu bilang Selama proses terapi akun bermain di 8 jam online aja dulu Tujuan dari 8 jam online adalah untuk Lagi-lagi Membentuk ritme Agar ritmenya mudah Ketimbang kalian 12, 18, 15 jam Atau bahkan seharian full 24 jam Justru ini akan mempersulit ritme akun terbentuk Di masa 8 jam ini Perhatikan Dari jam ke jamnya Di jam berapa aja sudah terbentuk ritme akun Sudah terbentuk riwayat order Perhatikan itu Nah, lanjut ke yang berikutnya geng Yang berikutnya adalah Untuk masalah pilihan layanan Kalian mau pilih layanan GoSend GoRed GoFood Atau Mau jadi akun campur sekalian Pilihan ada di tangan kalian Untuk strateginya mungkin yang akan agak berbeda Ya Disinilah banyak yang Gagal dalam melakukan pemahaman Jadi, seperti yang gue bilang di awal tadi Tujuan dari terapi akun adalah Untuk membentuk ritme Sementara akun Akun seperti apa yang harus diterapi Adalah akun-akun yang sedang anyep Banyak diantara kalian Gue perhatikan Yang akunnya sebetulnya sudah mampu 10 trip Tapi dilakukan terapi Inilah yang salah Apalagi akun-akun yang banting setir Nah, yang berikutnya adalah Masalah konsistensi Masalah pemahaman konsistensi ini Banyak juga yang gagal paham Dalam melakukan penerapannya Pemahaman atau pengertian dari konsisten Adalah perilaku yang tetap Atau tidak berubah Jadi, itulah yang disebut dengan konsisten Tetap dan tidak berubah Artinya, kalau kita terapkan ke akun kita masing-masing Gue udah pertegas tadi di awal Jam on beat konsisten Layanan konsisten Durasi konsisten Ini akan membentuk ritme akun secara konsisten Karena pada dasarnya Ritme akun itu terbentuk dari Cara dan pola kerja kita yang konsisten juga Artinya, kalau jam on beat kita konsisten Durasi jam online kita pun konsisten Di 8 jam Layanan yang kita maupun konsisten Yang kita ambil apa saja Kemungkinan ritme akun pun akan cepat Terbentuk Nah, itulah yang disebut dengan konsisten Kalau yang jam on beatnya masih Kadang jam 7 Kadang setengah 8 Kadang jam 8 Itu bukan konsisten namanya Kalau yang durasi onlinenya Kadang 8 jam Kadang 12 jam Kadang 15 jam Atau 24 jam Itu bukan konsisten namanya Garis bawah ini ya geng Untuk durasi online ini 8 jam untuk yang terapi akun Supaya tidak gagal paham Itulah yang disebut dengan konsisten Nah, untuk kalian yang ingin dilakukan menjadi Akunnya pengen dijadikan akun campuran Kalian bisa simak video ini Dan sementara Untuk kalian yang ingin difokuskan menjadi satu layanan saja Kalian bisa simak video yang ini Nah, untuk kalian yang ingin banting setir Hati-hati geng Kalian harus simak dulu video yang ini Nah geng Kalau kalian pengen lebih muda lagi Sebetulnya gue udah buatkan semacam Sebuah playlist Di channel kupas tuntas ini Caranya seperti ini geng Dari branda profil channel kupas tuntas Klik aja playlist Seperti yang ini Setelah kalian klik playlist Akan muncul seperti ini Kalian tinggal pilih Di dalam playlist ini ada live streaming Jadi setiap tanggal 1 dan tanggal 15 Setiap bulannya Gue selalu mengadakan live streaming Buat kalian yang mungkin belum pernah hadir Silahkan hadir di tanggal 1 bulan depan Di sesi-sesi ini sebetulnya udah banyak Tanya-jawab-tanya-jawab Antara gue dengan geng kutas Disitu kalian bisa kepoin Mungkin ada beberapa pertanyaan Yang ingin kalian tanyain Sebetulnya udah gue jawab disitu semua geng Nah berikutnya ada vlog seputar gojek gacor Nah disinilah metode-metode atau strategi-strategi Yang sudah gue share di channel kupas tuntas Kalian tinggal kepoin itu semua geng Yang berikutnya ada Paling populer di kutas Ini adalah paling banyak ditonton oleh geng kutas Jadi silahkan kalian kepoin dari playlist-playlist Yang ada di channel kutas ini Semoga video-video ini semuanya bermanfaat Buat kalian geng Sebetulnya semua secara metode strategi Sudah ada di channel kupas tuntas ini ya Cara terapi akun gojek biar gacor Cara strategi menterapi akun gojek seperti apa Gue udah bahas semua di channel kupas tuntas ini Jadi tinggal bagaimana kalian melakukan penerapannya Dan Yang paling banyak gue temukan adalah Salah dalam pemahaman Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian geng Salam satu aspal geng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!